8 terduga teroris ditangkap Densus 88 sepanjang hari ini. Mereka memiliki sejumlah keterlibatan dalam kasus terorisme. Tim Densus 88 anti-teror, Polri, telah menangkap 8 terduga teroris di wilayah Banten dan Jawa Barat sepanjang hari ini. Kadit Fumas Polri, Irjen Boy, Rafli Ammar mengatakan terduga teroris berinisial SM yang ditangkap di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengetahui dan membangun jaringan kelompok teror Indonesia dengan Filipina Selatan. SM juga mengetahui dan mendanai terjadinya bom Tamrin pada tahun 2016 lalu. Sementara terduga teroris berinisial BEP yang ditangkap di Ciputa, Tangerang Selatan, diketahui turut serta dalam jaringan kelompok SM. BEP juga turut serta dalam pelatihan militer bersama kelompok teror di Filipina Selatan. Sementara itu, dari AJ terduga teroris yang ditangkap di wilayah Pandeglang, diamankan satu pucuk pistol sebagai parang bukti. Pistol itu berada di tangan NK yang tertembak di Cilgor.